Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama J.P. Morgan Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Rok Kudus Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini Pada saat ini, pada malam hari ini kami mau belajar akan firmanmu Sehingga firman Tuhan boleh menuntun di dalam langkah kehidupan kami Tuhan tolong kami, Tuhan setai kami semua Di dalam Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu sekalian bacaan kita dari kitab ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 yang bunyinya seperti demikian Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan Ketika engkau berbaring atau bangun Bapak Ibu sekalian, siapakah J.P. Morgan itu? J.P. Morgan adalah seorang multimilioner Morgan adalah seorang pendiri dari perusahaan terkenal General Electric Ketika Morgan meninggal, dia meninggalkan surat wasiat Setelah pemakaman selesai, seluruh keluarga berkumpul untuk membuka surat wasiatnya tersebut Kita semua pasti mengira bahwa sebagian besar isi surat wasiat itu berisi pembagian harta kekayaan dari Morgan Ternyata isi surat warisan tersebut bukan soal pembagian harta kekayaan Morgan Bapak Ibu sekalian, surat wasiat tersebut berbunyi sesuatu yang luar biasa Dan bunyinya seperti ini Saya menyerahkan seluruh hidup saya ke tangan Sang Juru Selamat Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya Sehingga Tuhan Yesus akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapak Sorgawi Karena itu saya minta kepada anak-anakku untuk terus mempertahankan Dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan yang sempurna oleh darah Kristus yang tercurah Dengan segala tantangan, resiko maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari kita mungkin berpikir keras Mau mewariskan seberapa banyak harta benda kita untuk anak-anak kita Tapi berbeda dengan Morgan yang mewariskan imannya kepada keturunannya Mengapa Morgan mewariskan imannya kepada anak-anaknya? Warisan harta benda akan habis dimakan waktu Tapi warisan iman akan melekat seumur hidup Bapak Ibu sekalian, warisan iman akan menghasilkan kebaikan bagi banyak orang Mengapa demikian? Dengan warisan iman, Morgan mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Ketika anak-anaknya punya iman yang kuat kepada Kristus Maka kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Morgan akan menjadi berkat bagi banyak orang Tapi kalau anak-anak Morgan tidak punya iman Maka kekayaan yang dimiliki tidak menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu sekalian, mewariskan iman itu sangat penting Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada umat Israel Dalam kitab ulangan 6 ayat 6-7 Yaitu semua orang Israel harus mengajarkan semua perintah Tuhan kepada anak-anak mereka Berulang-ulang dalam segala keadaan, segala kondisi dan dimanapun juga Ini harus dilakukan agar semua anak Israel mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka Bapak Ibu sekalian, mari kita juga mewariskan iman kita kepada anak-anak kita Kepada keturunan-keturunan kita Agar anak-anak kita atau keturunan-keturunan kita tahu kepada siapa kita menyembah dan beribadah Yaitu kepada Tuhan Yesus Yang sudah menembus dan menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa Mari kita terus belajar menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Agar bisa kita wariskan kepada anak cucu kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin